Hai, selamat datang di GeminiTube Kali ini kita akan sharing bagaimana cara membulatkan bilangan atau angka di Microsoft Excel Baiklah, langsung saja Yang pertama Saya sudah menjadikan angka yang akan kita bulatkan nantinya Ini saya buat angka yaitu 12.153,5472 Ini pemisalan ya Ada 4 cara untuk membulatkan angka di Microsoft Excel Yang pertama itu dengan fungsi round Yang kedua dengan round down Yang ketiga round up Dan yang terakhir itu selling Cara kedua yaitu dengan fungsi round down Nah, round down ini akan membulatkan angka ke bawah saja Rumusnya sama dengan round down Buka kurung number titik koma 6 digits Tetep kurung Kita buatkan contohnya Contohnya kita akan membulatkan ke bawah bilangan disimal 7 Maka kita tulis rumusnya Sama dengan Round down Buka kurung Buka kurung Angka yang akan kita bulatkan Kita akan bulatkan Angka 7 Di depan 7 ada 4 Dari koma Angka 4 adalah Bilangan Angka 4 adalah angka kedua Maka Titik koma 2 Tutup kurung Enter Nah Angka 7 tadi Dia akan membulatkan ke bawah Jadi Angka 7 2 Dibulatkan jadi 0 Maka hasilnya 12 153 53 54 Misalkan kita akan Membulatkan Angka puluhan Yaitu angka 5 Maka Kita akan bulatkannya ke bawah Kita tulis rumus Sama dengan Round down Buka kurung Angka yang akan kita bulatkan Titik koma Nah dari koma Dari tanda koma disini Angka 5 adalah Angka kedua Maka kita tulis disini Minus 2 Karena sudah di depan koma Jadi kita hitung mundur ya Enter Nah 5 3 Dan seterusnya Dibulatkan menjadi 0 Dibulatkan ke bawah Angka 1 Tetap angka 1 Hasilnya 12.100 Koma 0 Demikian Seterusnya Dibulatkan ke bawah Dibulatkan ke bawah